Intro Selamat pagi Sobat Parara, saya Jusuf Tatarigan, Ketua Konsorsium Panendraya Nusantara, ataupun yang biasa disebut Parara. Tidak lama lagi kita akan disajikan sebuah festival, yaitu Festival Panendraya Nusantara yang ketiga tahun 2019 bertempat di Atrium Plaza Semang di Jakarta. Teman dan Sobat Parara, kalian wajib datang karena di festival ini ada begitu banyak produk-produk lokal yang adil, sehat, lestari yang bisa ditemukan selama tiga hari festival. Akan ada coaching klinik, akan ada talk show, dan ada permainan anak yang juga akan dimeriahkan oleh artis-artis lokal. Tentunya festival ini juga akan memberikan ruang yang lebih besar bagi produk-produk lokal yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia sendiri, untuk khusus masyarakat perkotaan di Jakarta. Untuk itu, saya selaku Ketua Konsorsium Panendraya Nusantara, mengajak Sobat Parara untuk hadir dan memeriahkan Festival Parara 2019. Festival Parara 2019 akan berbeda sedikit dengan Festival Parara dua kali sebelumnya, karena di tahun ini secara khusus Festival Parara akan mengetengahkan ataupun mempromosikan pangan bijak. Apa itu pangan bijak? Yaitu pangan yang lokal, yang sehat, yang lestari dan adil. Kenapa kita sebut lokal? Karena produk-produk pangan ini diproduksi secara lokal di daerah-daerah masing-masing. Kemudian kenapa disebut sehat? Karena memang kita produksi secara alami, tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Dan kenapa kita sebut lestari? Karena memang produk yang dihasilkan sudah memperhitungkan kapasitas ataupun daya produksi produk tersebut. Dan kenapa kita sebut dia adalah untuk lestari lagi? Itu karena memang produk-produk pangan ini nantinya juga akan sangat mudah ditemukan, sehingga berlaku adil bagi masyarakat dan juga bagi produsen. Nah hal lain yang membedakan adalah tahun ini kita sengaja memilih perayaan Festival Indoor, karena dua sebelumnya kita selalu di outdoor. Nah kenapa kita ambil? Karena memang kita ingin parara ini goes to mall. Jadi juga selamanya, selama dua kali pelaksanaan, kita kan selalu membuat di outdoor. Nah khusus tahun ini kita sengaja membuat di indoor, karena kita ingin juga memberikan ruang bagi masyarakat perkotaan yang senang berkunjung ke mall, kita dekatkan produk parara dengan masyarakat di urban yang memang lebih memilih mall sebagai tempat untuk memhabiskan waktu bersama keluarga. Di palparara, karena salah satu fokus kita adalah pangan, itu pangan bijak, ada satu produk pangan yang akan masyarakat perkotaan di Jakarta bisa menikmati dan juga bisa merasakan langsung, yaitu produk sagu dari Kepulauan Meranti. Nah sagu ini kenapa kita ketengahkan? Karena memang selain sehat dan juga diproduksi lokal, tetapi juga mempunyai ancaman yang serius, karena memang luasan sagu semakin hari, semakin bulan, tahun itu dihadapi adalah perluasan-perluasan perkebunan-perkebunan skala besar. Nah ini juga ancaman serius bagi produk-produk sagu di Indonesia. Nah, ingin tahu lebih banyak, pastikan datang ke Festival Parara di 2019 untuk melihat produk sagu salah satunya. Baik, berbicara pangan lokal, memang ini salah satu tantangan terbesar bagaimana kaum milenial juga bisa mencintai pangan-pangan lokal. Untuk itu, konsorsium Parara sudah mencoba membuat pasar, yaitu nanti di Festival juga akan ada Cafe Parara, yang sebentar lagi juga akan kita launching di daerah Kemang. Nah, Cafe Parara ini kita sudah melakukan tes, ataupun uji rasa menu dengan kaum milenial, dan hampir semuanya tidak bisa menemak bahwa itu adalah bahan bakunya dari pangan lokal. Jadi memang kita sudah coba, dan untuk itu kita yakin Cafe Parara nanti juga bisa salah satu ruang ataupun wadah bagi kaum milenial untuk bisa mencicipi pangan lokal, dan harapan kami kaum milenial bisa mencintai pangan lokal. Nah, untuk itu kami harapkan juga kaum milenial yang ada di Jakarta dan seputaran Jakarta datang ke Festival Parara, sehingga nanti bisa merasakan langsung, mencicipi langsung makanan-makanan dari pangan lokal yang sudah bercita rasa modern. Festival Parara 2019, tentunya visi dan misi kita tidak berubah dibanding Parara 2015-2017, karena eventnya adalah dua tahunan, kita ingin produk-produk lokal, tapi khususnya tahun inilah kita mengangkat lebih besar topiknya adalah pangan, agar pangan-pangan lokal ini masyarakat perkotaan bisa membela, mendukung dan membeli produk-produk pangan lokal, karena kami melihat produk pangan lokal Indonesia seharusnya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, karena selain sehat di produksi lokal, ini juga bisa memberikan ruang lebih besar kepada produsen-produsen pangan lokal, karena selama ini seperti kita tahu, banyak produsen pangan lokal yang sudah mulai meninggalkan justru pangan lokalnya, karena memang ruang yang diberikan dalam hal ini berbentuk kebijakan, pasar itu masih sangat sedikit, sehingga masyarakat-masyarakat produsen pangan lokal yang ada di daerah, cenderung tidak tertarik untuk melakukan katakanlah pembudayaan pangan-pangan lokal, ataupun perluasan pangan lokal, nah parara mencoba memberikan ruang kepada produsen lokal, lihat bahwa masyarakat Jakarta juga punya minat gitu, ketertarikan yang besar terhadap pangan lokal, sehingga juga kita harapkan melalui parara ini, produsen di daerah semakin aktif untuk mempertahankan, kalau bisa memperluas produksi-produksi pangan lokalnya.